PT. Pertamina, Persero PT. Pertamina, Persero, optimistis dapat membalikan keadaan dari rugi pada semester I2020 menjadi laba pada akhir tahun ini. PT. Pertamina, Persero, optimistis tersebut terbangun setelah melihat data penjualan hingga laba yang diraih pada Juli tahun 2020. Volume penjualan pada bulan tersebut mencapai 6,9 juta kiloliter KL atau meningkat 5 persen dibandingkan Juni tahun 2020 yang 6,6 juta KL. Sementara, dari sisi nilai penjualan, pada Juli berada di kisaran 3,2 miliar dolar atau terjadi kenaikan sebesar 9 persen dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,9 miliar dolar. Pertamina meraih laba bersih bulanan di Juli sebesar 408 juta dolar atau sekitar 6 triliun rupiah kurs 14.722 rupiah. Hal ini berdampak kerugian Pertamina turun menjadi menjadi 360 juta dolar atau setara 5,3 triliun rupiah. Sementara pada bulan sebelumnya kerugian masih di atas 11 triliun rupiah. Salah satu shock yang dialami pada masa pandemi COVID-19 adalah penurunan demat BBM. Namun seiring pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru dan pergerakan perekonomian nasional, tren penjualan Pertamina pun mulai merangkak naik. Kinerja kumulatif Juli juga sudah mengalami kemajuan dan lebih baik dari kinerja kumulatif bulan sebelumnya. Ujar Fajriyah Usman, Viz Presiden Korporat Komunikeyon Pertamina di Jakarta, tanggal 27 Agustus tahun 2020. Baca, Hore, Pertamina sudah, menurut Fajriyah, periode Februari hingga Mei tahun 2020 merupakan masa-masa terberat Pertamina dengan volume demat yang terus mengalami penurunan tajam akibat pandemi COVID-19. Ditambah penurunan pendapatan di sektor hulu, total pendapatan Pertamina yang tercantum dalam laporan keuangan unauditif Juni tahun 2020 turun hingga 20 persen. Fajriyah juga menyampaikan dengan penurunan pendapatan yang signifikan, maka laba juga turut tertekan. Pada-pada Januari tahun 2020, Pertamina masih membukukan laba bersih positif 87 juta dolar, namun memasuki 3 bulan selanjutnya, mulai mengalami kerugian bersih rata-rata 500 juta dolar per bulan. Untuk mengatasi kondisi ini, lanjut Fajriyah, manajemen Pertamina telah berhasil menjalankan strategi dari berbagai aspek baik operasional maupun finansial, sehingga laba bersih pun beranjak naik sejak Mei sampai Juli tahun 2020 dengan rata-rata sebesar 350 juta dolar setiap bulannya. Pencapaian positif ini akan terus mengurangi kerugian yang sebelumnya telah tercatat, mulai Mei berlanjut Juli, dan kedepannya, kinerja makin membaik. Dengan laba bersih, unauditif, di Juli sebesar 408 juta dolar, maka kerugian dapat ditekan dan berkurang menjadi 360 juta dolar atau setara 5,3 triliun rupiah. Dengan memperhatikan tren yang ada, kami optimistis kinerja akan terus membaik sampai akhir tahun 2020, katanya. Selain itu, kinerja laba operasi dan EBITDA juga tetap positif, sehingga secara akumulatif dari Januari sampai dengan Juli tahun 2020 mencapai 1 dolar 26 sen miliar dan EBITDA sebesar 3 dolar 48 sen miliar. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional Pertamina tetap berjalan baik, termasuk komitmen Pertamina untuk menjalankan penugasan dalam distribusi BBM dan LPG ke seluruh pelosok negeri serta menuntaskan proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang. Tentu saja, perbaikan kinerja tidak semudah membalikkan tangan, perlu proses dan perlu waktu. Sekarang ini, sudah terlihat dengan kerja keras seluruh manajemen dan karyawan. Kinerja Pertamina mulai pulih kembali, katanya. CENPSIndonesia.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!